Kita beri informasi lain, pasca teror di Paris sebanyak 10.000 tentara dikerahkan untuk meningkatkan keamanan di seluruh kota di Perancis. Peningkatan keamanan juga dilakukan di seluruh kantor Kedutaan Besar Perancis di berbagai negara termasuk Indonesia. Pasca teror yang dilakukan kelompok radikalisis di Perancis pada Jumat malam, kini kondisi di kota Paris masih mencekam. 1.000 tentara tambahan dikerahkan di kota Paris. Sebanyak 5.000 tentara akan berpatroli di jalan-jalan ibu kota Perancis untuk meningkatkan keamanan. Total ada 10.000 tentara yang dikerahkan di Perancis untuk mengantisipasi kembali terjadinya teror. Kepulisan Perancis juga telah merilis foto seseorang yang diduga berkaitan dengan aksi teror di Paris. Pria bernama Abdeslam, salah satu tersangka disebut berbahaya sehingga warga diminta waspada. Polisi meminta warga segera melapor jika melihat Abdeslam. Peningkatan keamanan tidak hanya terjadi di Perancis, namun juga di kantor Kedutaan Besar Perancis di berbagai negara termasuk di Indonesia. Pada Metro Jaya melakukan peningkatan pengamanan di kantor Kedutaan Perancis yang terletak di daerah Tamrin, Jakarta Pusat. Tim Sabara dikerahkan untuk berpatroli dan membantu penjagaan. Peningkatan keamanan ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap ancaman terorisme. Sementara itu pasca insiden berdarah yang terjadi di Paris hari Jumat 13 November lalu, pagi ini kantor Kedutaan Perancis di Jakarta mengadakan upacara dalam menunjukkan rasa duka dan simpati. Upacara ini didadiri oleh Dirjen Amerika Eropa, Triansia Jani, Duta Besar Uni Eropa, Vincent Giran, beberapa warga negara Perancis serta undangan kehormatan lainnya. Dubs Perancis menyampaikan rasa prihatin serta kecaman terhadap penyerangan teroris di Paris Jumat lalu. Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga menyampaikan rasa prihatin terhadap teror berdarah yang telah memakan sekitar 132 orang korban meninggal dan 353 korban luka-luka. Tim Liputan Nemensi Media memberitakan. Terima kasih telah menonton!